You are connected to Inspiradio, happy listening. Cerita-cerita unik di momen lebaran dan tentunya makanan-makanan yang sangat melekat dengan lebaran. Tadi setelah kita bahas makanan dari berbagai macam daerah, di beberapa daerah dan termasuk kalau Jawa juga, lebaran itu khas banget dengan namanya ketupat. Walaupun, walaupun kadang masih, bukan masih, banyak yang mengganti ketupat ini dengan lontong atau tadi ya, seperti di Kalimantan ada buras, ada lain juga kayak lemang. Tapi gak bisa kita pungkiri kalau ketupat adalah salah satu makanan khas lebaran yang bahkan bentuk dari makanannya seringkali dijadikan ornamen untuk menghias atau menjadi dekorasi di tempat-tempat umum kala lebaran akan tiba. Nah, kenapa sih? Ada apa sebenarnya di balik ketupat ini? Jadi kayak bahas cerita misteri, padahal ketupat loh ini. Jadi, ketupat ini katanya, ya ini ada suatu cerita yang menceritakan bahwa ketupat itu dulunya dipopulerkan oleh salah satu wali dari wali Songo ya, itu Sunan Kalijaga. Nah, ketupat ini kan sebenarnya terkenal banget di Jawa ya, di Tanah Jawa. Nah, seperti unsur-unsur tradisi Jawa Islam lain yang diperkenalkan oleh para wali, ketupat juga ada maknanya nih. Katanya, ketupat ini berasal dari kata kupat yang memiliki makna ganda. Ada yang menyebut bahwa kupat ini maksudnya adalah ngaku lepat, atau yang artinya dalam bahasa di Pulau Jawa ya, ngaku lepat itu mengakui kesalahan. Atau ada yang menyebut bahwa kupat ini adalah laku papat, atau empat tindakan. Jadi, ada dua makna ya, ada ngaku lepat yang berarti mengakui kesalahan, atau ada laku papat. Papat itu empat, laku itu perilaku atau tindakan. Nah, yang disebut laku papat ini adalah empat tindakan yang masing-masingnya itu adalah luberan, leburan, lebaran, dan laburan. Empat kata ini memiliki makna yaitu berakhirnya puasa, berbagi rezeki berlimpah dalam artian zakat, karena kita kan sebelum merayakan ibadah idul fitri sampai di tanggal 1 syawal, sebelum mulai sholat id, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yang besarannya adalah 2,5 kg beras, atau 3,5 liter beras. Lanjut, tadi setelah berakhirnya puasa, berbagi rezeki, yang ketiga adalah peleburan dosa. Dan, yang terakhir adalah memutihkan kembali hati, atau yang kita biasa sebut itu sekarang kembali fitri. Gitu. Jadi, gak sembarangan nih. Ketupat itu kenapa bentuknya itu, bentuknya ya belah ketupat ya. Bentuknya itu punya empat sisi dan empat sudut ya. Ternyata, ada cerita yang menyebutkan bahwa ketupat atau yang asal katanya dari kupat ini bisa jadi adalah laku papat. Empat perilaku tadi. Empat perilaku baik tadi. Dan, makna lainnya yaitu ngaku lepat, atau mengakui kesalahan itu khas dengan kebiasaan kita atau tradisi kita ketika menjelang labaran yaitu bermaaf-maafan. Mohon maaf lahir dan batin gitu. Ini yang selalu kita sebutkan menjelang hari raya Idul Fitri. Semoga itu tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga dari hati. Ya, walaupun sekarang kita tidak boleh bersalam-salaman ya dalam mengucapkan selamat hari lebaran dan mohon maaf lahir batin, kita gak boleh berjabat tangan. Tapi kalau kirim salam lewat radio, boleh. Kan kita gak ada kontak nih kan. Kontaknya kontak hati. Kontaknya suara. Jadi, kalau salam-salamnya lewat radio, boleh. Salam-salamnya lewat media sosial, boleh. Lewat chat, boleh. Video call, boleh. Telepon, boleh. Kalau salam yang berjabat tangan, nah, itu yang saat ini tidak diperbolehkan, tidak dihancurkan. Jadi, mengenai empat perilaku tadi atau mengenai mengakui kesalahan, itu sebaiknya tetap kita lakukan nih. Walaupun gak bisa bertemu langsung, banyak medianya kalau kita sekarang bisa, itu tadi aku sebutin ya, bisa video call, bisa telepon, atau mungkin kalau yang mau tetap berbagi rezeki setelah berbayar zakat gitu ya, ingin berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita dengan memberikan sesuatu, bisa dikirim-kirim, kirim paket, paket lebaran. Karena sekarang yang namanya jasa ekspedisi itu udah beragam banget ya, mulai dari yang satu hari bisa sampai, kalau jaraknya dekat, bisa esok harinya, atau yang beberapa hari baru sampai. Tinggal disesuaikan dengan apa yang mau kita berikan. Jadi, sebenarnya gak ada alasan untuk tetap berbagi, dan gak ada alasan untuk tetap meminta maaf. Jadi, kita harus tetap melakukan hal-hal baik tersebut, di momen-momen lebaran ini. Lucu sih, biasanya kan kalau di beberapa daerah tuh, lebaran khas banget dengan sungkeman ya. Tapi ya, gak apa-apa. Demi kebaikan bersama, sungkemannya virtual ya. Menarik sih. Jadi nanti orang tua kita, kita suruh nyalain video call, bagian kameranya ke lutut aja gitu. Ya kan? Bagiannya fokus di lutut, kita taruh di kursi gitu. Nah, nanti kita sungkem deh tuh. Bagian kita, kameranya agak ngarah ke kening. Di gambarnya di hape itu ya, lutut sama kening. Jadi deh, sungkeman virtual. Jangan kemana-mana, dengerin terus, Inspir Radio. Inspirasi tanpa batas.